Ketua Komisi 4 DPRD Lampok Tengah menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Lampok Tengah. Hearing digelar dalam rangka untuk evaluasi kegiatan di tahun 2021 dan program kerja tahun 2022. Dalam hearing, Ketua Komisi 4 M. Saleh Mukadam meminta kepada KONI agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran dalam rangka pembinaan atlet-atlet di 28 cabang olahraga di Lampok Tengah yang berada di bawah naungan KONI Lampok Tengah. Mukadam menjelaskan tahun 2022 KONI mendapat anggaran dana hibah sebesar Rp2,7 miliar. Dari anggaran tersebut Rp1,1 miliar untuk dana pembinaan 28 cabang olahraga di Lampok Tengah dan Rp1,5 miliar dianggarkan untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi 2022. Dari jumlah anggaran Rp1,1 miliar untuk pembinaan cabor diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet yang berkualitas sehingga mampu meraih prestasi yang gemilang. KONI juga berharap mampu membina olahraga-olahraga dengan baik sehingga atlet-atlet yang berprestasi dapat tetap mendapatkan pembinaan dari KONI dan Lampok Tengah. Tidak kehilangan para atlet yang berprestasi baik di tingkat provinsi hingga kancah nasional. Bahkan internasional karena mereka adalah aset berharga Lampok Tengah. Yang jelas tadi kita sengaja panggil karena ini awal tahun ada perubahan AKD di komisi 4 dan komisi-komisi yang lain. Ini terakhir kerja kita adalah dinas pariwisata, pemuda dan olahraga karena ada penggabungan dua dinas ini. Kita melihat apa sih program-program kerja ke depan sehingga kawan-kawan dari komisi 4 setelah ini disahkan menjadi perda BPD. Kita berhak untuk melakukan pengawasan. Mana yang harus duluan, mana yang harus kita dorong agar apa ke depan. Agar pariwisata dan pemuda olahraga bisa kita kontrol dengan benar-benar yang tujuannya adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk KONI untuk 2022 ada dana hibah itu 2,7, yang 1,1nya itu adalah untuk pembinaan, yang 1,5nya ini untuk pekan olahraga provinsi. Yang tadi kita pertanyakan juga sama KONI itu kurang lebih untuk dana hibah untuk 32 cabur cabang olahraga yang di bawah KONI itu sendiri yang akan diberikan langsung kepada cabang olahraga. Cabang olahraga apa saja salah satunya tekondo, karate, ada pecah silat, ada juga olahraga sepak bola, PSSI, dan olahraga-olahraga lainnya kurang lebih ada 32 olahraga. Ya jelas untuk olahraga di Lampung Tengah ini bisa melahirkan atlet-atlet yang dengan pembinaan uang ini dari APBD ini agar ke depan ini atlet-atlet kita berprestasi, bukan hanya berprestasi saja bisa menumbuhkan generasi-generasi berikutnya. Mokadam berharap dengan anggaran yang ada KONI bisa memaksimalkan pembinaan terhadap cabang olahraga di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.